nah seperti contoh ini saya membuat konten mancing hari ini kalau dilihat dari sisi konten ini gagal guys karena tidak menyuguhkan payangan yang menarik guys tidak menarik karena tidak dapat-dapat tapi yang namanya youtuber pemula itu ya usaha guys ini juga usaha saya saya masuk ke kolam ini juga bayar gitu jadi pokoknya gak peduli guys pokoknya terus kemudian ada tips nih tipsnya lagi gini guys kalau menurut saya ini ya memakai teknik-teknik seo itu bagus agar video kita itu bisa nyampe di berandanya temen-temen apa halayak nah itu kalau video kita itu nggak bisa nongol di berandanya halayak mana mungkin video kita dilihatkan gitu itu pakai teknik seo jadi mengoptimalisasikan di apa di mesin pencari itu channel dan konten kita tapi juga perlu diingat kualitas konten juga juga sangat berpengaruh loh guys kualitas konten kita itu kalau katakan konten kita itu asal-asalan tapi seonya bagus muak apa bisa nyampe di berandanya orang-orang kalayak ramai tapi lah kontennya biasa-biasa saja kan mereka ini apaan ini gitu kan mungkin ya hanya dilihat judulnya aja tapi kalau dari awal video kita itu bagus guys wah ini menarik ini hiburan gitu kan nanti-nanti secara otomatis dia akan mengikuti kita artinya subscribe itu otomatis sudah ini khusus untuk penonton loh ya penonton murni nih kalau untuk youtuber pemula saya kira sudah sudah hano ya mungkin sudah saling dukung itu kan sudah biasa ya gitu kan masuk ke berandanya orang video kita bagus dilihat mereka subscribe berlangganan channel kita nanti otomatis karena konten kita menarik dia akan menunggu menantikan dengan rindu menunggu dengan penuh harap wah aduh bahwa konten kita ini akan ditunggu konten-konten selanjutnya begitu kan terus kemudian lagi gini ini saya ambil contoh ya ini ya saya ambil contoh youtuber yang sukses dengan konten yang bagus contoh ini saya langsung comot aja channelnya bang alif bakak seorang gitaris yang sangat terkenal sekarang yang di dunia dan di akhirat belum ya dunia nasional maupun internasional dia sangat karena apa namanya piawai bermain gitar dengan teknik-teknik yang tidak lazim sehingga dia sangat terkenal di Indonesia maupun di dunia internasional gitu kan maka maka ketika orang melihat channelnya kontennya untuk pertama kali nah ini penonton ini yang suka gaya permainannya akan cenderung menunggu nih subscribe dengan harapan menunggu melihat konten-konten selanjutnya nah maksud saya begitu guys ini lalu kemudian lalu kemudian itu di dunia no ya nah ini gitar nah misal di konten misteri ini temen-temen yang yang suka konten akan membuat konten misteri nah mereka begitu nongol kok menarik ini ada pocong diajak berantem ada ini ada apa namanya itu ada gendruwo ada ruyul diajak diajak apa namanya collab hehehe dalam buat sebuah konten wah ini menarik nih maka dari satu konten itu akan ya apa akan buat penonton ini langsung wess tak tunggu konten berikutnya mereka akan subscribe like dan meninggalkan plus komentar begitu guys nah jadi intinya adalah kesimpulannya adalah bikin konten yang tidak umum yang menarik yang nantinya akan lanjut dilanjut mancingnya oke teman-teman sekalian sampai disini dulu ya terima kasih udah nonton ini saya lanjutkan mancingnya karena videonya terlalu panjang terima kasih udah nonton semoga selalu diberikan kesehatan diberikan kesuksesan panjang umur sukses dunia akhirat guys dan untuk teman-teman youtuber pemula tetap semangat jangan frustasi tetap semangat untuk berbagi dengan dengan keadaan apapun terus kemudian semoga kita dijauhkan dari balak wabah setelah musibah amin amin ya robbalalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh